Terima kasih Menjangkau dunia Melalui doa Jadi kalau kita berdoa Kita bisa menjangkau dunia Kita bisa melampaui Segala sesuatu yang impossible Berikutnya Iman Tuhan berkata dalam Mas Nur 28 Mintalah kepadaku Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu Menjadi milik pusatamu Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu Mintalah kepada Tuhan Maka apa dikatakan? Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu Menjadi milik pusatamu Amin? Saya mau tanya anakmu dari tempat ini Sudah meminta kepadamu Ya kalau belum berdoa Belum meminta Mintalah pada sehari ini Maka bangsa-bangsa Tidak hanya keluarkan Tetapi bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu Menjadi milik pusatamu Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu Efesus 6-19 dan 20 Kata juga untuk aku Supaya kepadaku Jika aku membuka mulutku Dikaruniakan perkataan yang benar Nah ini yang penting ya Perkataan yang benar mulut kita Agar dengan keberanian Aku boleh memberitakan Rasa Injil Yang kulayani Sebagai utusan yang dipenjarakan Berdoa Supaya dengan keberanian Aku boleh menyatakannya Sebagaimana seharusnya Aku berbicara Amin Ya jadi Mintalah Mulut ini Supaya Dikaruniakan Perkataan yang benar Ya kalau gak benar Kita tidak bisa Memberitakan Rasa Injil ya Jadi saya mau Berkata Minta Minta kepadaku Maka bangsa-bangsa Akanku berikan kepadamu Ya saya berdoa Supaya anak-anak muda Di tempat ini Ranjing berdoa Ya dulu Waktu saya seusia kalian Sekarang juga masih muda Seusia kalian Saya suka berdoa Ya saya Lata belakangnya Itu bukan Orang Kristen Tapi kau lucu Ya Saya semua Menyembah kepada Beralang Ayah saya Itu ketua kelenteng Ya paman saya Juga ketua kelenteng Di wihara Di Bandung Jadi tidak ada Dalam keluarga kami Yang mengenang kekristenan Baru saya seorang diri Karena saya sekolah Di BBK Kristen Jadi saya disitulah Pertama kali saya mengenal Tuhan Dan saya dibawa ke sekolah Minggu oleh teman saya Disitulah saya mengenal Tuhan Bersyukur Kalau ada-ada di tempat ini Misalnya ada di tempat ini Kita harus Menjadi Terang Yang minggu lalu Dibagikan oleh dokter Amin Ya kita harus menjadi terang Kita harus menjadi garang Bagi dunia ini Jadi saya berdoa Bagian saya Saya berdoa Saya menggunakan lutut Dengan berdoa Kita bisa menjangkau Keluarga kita Yang belum mengenal Tuhan Ya saya berdoa Saya berdoa Karena Papa saya itu Senangnya main dukun Gitu ya Bapak ibu ya Saudara-saudara Sorry Sudah kebiasa Ya Suka main dukun Gitu ya Jadi Sedikit-sedikit Minta Petunjuknya Bukan kepada Tuhan Padahal dia ketua penting Bukan kepada patung-patung Tetapi kepada dukun Dukunya sakti betul Dukunya sakti banget Saya pernah diberi air Jampi-jampi gitu ya Tapi di dalam nama Yesus Saya tidak pernah minum Saya selalu buang Ke lesen gitu ya Jadi saya selalu buang Dan dukun itu pun mengakui Hanya satu-satunya Sangiah Yang tidak bisa dipengaruhi Palausi dukun itu Amin Karena apa? Karena saya suka berdoa Jadi kalau adik-adik di tempat ini Suka berdoa Percayalah Orang tua kalian yang belum dijangkau Itu bisa dijangkau Ada di tempat ini Yang orang tuanya belum bertobat Boleh angkat tangannya Yang orang tuanya belum bertobat Masih ada ya Yang keluarganya belum bertobat Keluarga besar Kakak, adik Saudara, sepupu Paman, bibi Bahkan saya sudah di ancam Sama paman saya Kalau kamu ngajak Anaknya Yang sepupu saya itu Datang ke gereja Saya akan pukul kepala kamu Pake palu Gitu ya Jadi saya sudah di ancam Ya Memang Kalau Kristen sejati Itu selalu disorot Amin Kalau Kristen sejati Jadi adik-adik disorot gak? Kalau gak disorot Oh Kalau adik itu biasa saja Dengan orang dunia Tidak ada bedanya Tidak akan dibicarakan Tapi karena saya berbeda Saya lain Gitu ya Seperti Kaleb dan Joshua Jiwanya lain Dengan 10 orang pengintai Karena kau Karena dia mengandalkan Tuhan Dan siang hari ini Saya mau kasih tau Sama adik-adik Kalau mau mengandalkan Tuhan Kita berbeda dengan segalanya Ada acaman Ada ya Yang seperti yang tadi saya bilang Tapi satu demi satu Adik saya bertobat Waktu itu ada masalah Saya bilang Ada satu jalan Jalannya Yaitu datang kepada Tuhan Yesus Jadi aku menerima Tuhan Lalu kakak saya Dan akhirnya dimenangkan Akhirnya papa saya juga dimenangkan Ketika papa saya sakit Dia dimenangkan Melalui apa? Melalui doa Jadi Tidak ada yang mustahil bagi doa Kalau kita berdoa Sedangkan sesuatu yang impossible Yang tidak ada Menjadi ada Menciptakan dari yang tidak ada Menjadi ada Amin Amin Kalau kita berdoa Sesuatu pasti akan terjadi Yang disini dikatakan Supaya kepadamu Jika aku membuka mulutku Dikarunyakan perkataan yang benar Tapi perkataan yang sebenar Ya Agar dengan keberanian Aku memberitakan Rahasia Injil Ya Jadi banyak pengalaman tuh Saya bersama dengan Tuhan Dua satu hari Saya ingin bagikan Anak saya sendiri Yang hadir Yang semuanya Waktu kecil Dia suka setiap Panas Ya Kalau udah panas 39 Ya ada orang yang 40 Belum step Tapi anak saya 39 Udah step Udah panas Sudah kejang-kejang Waduh Mamannya sudah menangis ya Karena namanya ibu gitu ya Seperti putus nyawanya Dimana-mana yang jadi ibu Itu pasti sedih Ngelihat anaknya seperti itu Tidak berdaya Dan Saya berusaha untuk tidak panik Walaupun saya deg-degan juga gitu ya Anak saya Gimana ini panas Lalu kami dibawa ke dokter Jadi dokter Saya terus berdoa Minta pertolongan Tuhan Dan Tuhan tolong Amin Kalau kita berdoa Tuhan akan menolong Nah jangan berdoa Asal meninju Nah ya Ini yang saya mau bagikan Sehari ini ya Jangan berdoa asal meninju Artinya Oh kita berninju Jangan asal sembarangan meninju Lawan kita dimana Kita meninju Atas Ke bawah Ke kiri Ke pilih Tendangan kaki Tidak bisa Tapi Latilah dirimu Kata Rasupawus Supaya kita tidak sembarangan meninju Yesa ini paling-paling Sebelas berkat apa Demikianlah firman ku Yang keluar dari mulutku Yang tidak akan kembali Kepadaku Dengan siang-siang Firman ku Firman Tuhan Yang keluar dari mulut Tuhan Itu tidak akan kembali Kepadaku Dengan siang-siang Tetapi Dia akan melaksanakan Apa yang ku kehendaki Kata Tuhan Dan akan berhasil Dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya Amin Jadi yang penting Apa firman Tuhan Itu adalah mulut kita Dalam hati kita Sehingga perkataan kita Kita ini anaknya Tuhan Dan roh kudus tinggal di mana Di dalam hati kita Jadi kalau kita ngomong Itu harus diperkatannya Perkataan firman yang keluar Dari mulutnya Tuhan sendiri Jadi kita berdoa Tuhan berkati saya Tolong saya Makanan saya Tubuh saya Uang jajan saya Tuhan Berkati saya 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 Dan saya Dan saya Dan saya Berapa banyak Bapak Ibu Berdoa untuk diri sendiri Saya Saya Dan saya Tuhan tolong Supaya ulangan bagus Tuhan tolong Supaya gurunya Dan sayang sama saya Tuhan tolong Supaya si doi Cinta sama saya Tuhan tolong Supaya Barang yang saya inginkan Dibelikan Tuhan Saya mau Barang yang ini Ya mau beli sepatu yang keren Mau beli baju yang keren Mau beli celana yang keren Tuhan Saya Saya Dan saya Itu namanya berdoa Asal meninjuk Amin Jangan amin Karena itu Asal meninjuk Tetapi berdoa yang sesungguhnya itu Sesuai dengan firman Tuhan Yaitu Firman yang ditarungkan oleh Tuhan sendiri Kedalam hati kita Melalui roh kudus Sehingga perkatan kita Kita-kita berdoa Itu mengandung puasa Amin Nah ini boleh di aminkan Jadi Kalau kita berdoa Baca firman Supaya doa kita Tidak kemana-mana Gitu ya Kalau kita berdoa Seperti tadi Aris ya Memimpin Berdoa bagi bangsa Indonesia Berdoa bagi anak muda Yang terjerat Dengan pornografi Dengan pergaulan bebas Dengan hal-hal yang negatif Ya harus berdoa Tidak asal meninjuk Tidak keluar Dengan perkataan yang sia-sia Firman Tuhan di mulutku Punya kuasa yang sama Seperti di mulut Tuhan sendiri Dengan di bawah pengurapan Contoh Yeremia Ya ketika dia berbicara kepada tulang-tulang Dalam namanya Yesus Tulang-tulang bangkit Bangkit Karena Mulutnya penuh dengan firman Dan daripada Tuhan Jadi Mesti baca Adik-adik Kalau doanya mau mengandung puasa Ya terus Kalau Elia Berbicara apa Misalnya Tuhan Tidak boleh turun hujan Selama tiga setengah tahun Tidak akan turun hujan Ada siapa namanya Misalnya Yohanes 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 berdoa Terjadi sesuatu Amin Ya Karena apa Karena firman Tuhan Tinggal dalam Hatinya Yohanes Dan Yohanes Ketika berdoa Berarti Firman Ku Yang dikatakan Yohanes Keluar dari mulutku Yang tidak akan kembali Kepadaku Dengan sia-sia Tetapi Ia akan melaksanakan Apa yang Ku gantangi Saya kasih ilustrasi Biar lebih mudah Boleh minta Tiga orang volunteer Tiga orang majus Yang saya Pernah bimbing Boleh bantu saya Maju ke depan Ya Supaya ini gambaran Ya Tiga orang majus Adik-adik saya Yang saya kasihi Eh Juga Kasih Nah ini Tiga orang Saya perlu tiga orang Satu lagi siapa Mungkin Kan-kan Bisa bantu Boleh Maju ke sini Ya Kita main ilustrasi Saya semangat begini Soalnya Buat anak-anak muda Ini Ini Tiga orang Trinitas Gitu ya Ini ala Bapak Ala Bapak ya Ini ala anak Itu Tuhan Yesus Dan ini ala Rok Kudus Ya Jadi Ketika kita baca Firman Tuhan Supaya kita berdoa Selesai dengan Firman Tuhan Ya Lalu Tuhan Yesus Selalu berdoa Bersyafaat Buat kita semua Ya Di dalam firman Tuhan Dikatakan Tuhan Yesus Selalu berdoa Bersyafaat Dan dia akan berdoa Berdiskusi dengan Alam Bapak Ya Kamu muda Kamu berdiskusi Hadapan-hadapan Dengan alam Bapak Ini alam Bapak Ini alam Bapak Silahkan kamu berdiskusi Ya Ceritanya begitu Ya Nah setelah mereka Berdiskusi Berdoa Untuk sesuatu Rok Kudus Itu mendengarkan Dia mendengarkan Mendengarkan Apa yang Didiskuskan Oleh Alam Bapak Dan Tuhan Yesus Kalau mendengarkan Tidak ada Mendengarkan begini ya Jadi mendengarkan Apa yang Apa yang Dikatakan Oleh Alam Bapak Tuhan Yesus Berdoa Kepada Alam Bapak Setelah berdiskusi Lalu Rok Kudus Menangkap Dia membawa pesan Firman Tuhan Dan ketika saya berdoa Rok Kudus Yang tinggal dalam Aku Saya Akan Menjadi Rekman Dalam Bapak Amin Itulah yang disebut Dengan firman Tuhan Yesus Dalam Wujud Dan dia tidak akan Sambali kepadaku Dengan sia-sia Amin Jadi mau bayar doanya ya Kalau mau Minta sesuatu Berdoa Kepada Tuhan Nothing Impossible Saya katakan Kalau saya mau bersaksi Tidak akan selesai Dua jam juga Jadi sekali lagi Ini mudah Kamu pegang alkitabnya Ini Tuhan Yesus Berdiskusi dengan Alam Bapak Waduh Ini saya senang berdoa Minta pertolongan Tuhan Bapak Lalu Setelah dia menyerahkan Rok Kudus Mendengar Dan Rok Kudus Menaruh perkataan firman Ini perkataan firman Yang ketika saya berdoa Tinggal dalam hati saya Amin Adik-adik Dan ketika saya mengucapkan Kata-kata Itu Menjadi Luar biasa Contoh Terima kasih Tiga orang Majis Saya kasih contoh ya Ketika saya skripsi Saya dapat firman Tuhannya Itu di dalam Amsal Pasal 18 Alir 20 Hidup Dan mati Dikuasai oleh lidah Barang siapa Suka mengemakan Akan memakan Buahnya Itu remah banget Dalam hati saya Sehingga Di skripsi saya Ditulis ya Firman Tuhan ini Hidup dan mati Dikuasa lidah Oh berarti Kalau saya mau hidup Saya itu Harus dikuasai oleh lidah Dan barang siapa Suka mengemakan Akan memakan Buahnya Berapa banyak Adik-adik yang berkata Aduh Cilakan Mati Sialan Mulai Dikanti Perkataan Menjadi Perkataan Yang positif Mati Sialan Itu perkataan Perkataan Yang negatif Firman Tuhan Berkata Hidup dan mati Dikuasai oleh lidah Barang siapa Suka mengemakan Akan memakan Buahnya Saya berkata Saya pasti Sukses Saya pasti Berhasil Saya pasti Diberkati oleh Tuhan Saya pasti Sukses Saya pasti Berkati oleh Tuhan Hasilnya apa Saya tidak lulus Adik-adik Saya tidak lulus Ujian Skripsi saya Dijegal Oleh dosen Yang sentimen Nama saya Beliau Pengen Disokok Pakai uang Tapi saya enak Tuhan Saya tidak boleh Menyogok Amin Ya tidak boleh Menyogok Terus gimana Yaudah Ketunda Satu semester Dengan sia-sia Hanya membayar uang Kuliah Lulus tidak Hidup pun tidak Jadi disusah Posisinya Tapi saya percaya Saya katakan Hidup dan mati Dikuasai oleh Lidah Saya bilang Saya pasti lulus Saya pasti lulus Tidak mungkin Tuhan tempatkan saya Di kampus Di sekolah itu Kenapa Karena Tuhan Sudah merancankan Kita sejak Dalam kandungan Amin Ada amin Ya Yohanes itu Sudah Diciptakan oleh Tuhan Dari dalam kandungan Kenapa Saya sekolah disitu Saya belajar Pengen masuk Parahianan Mati-matian Saya belajar Bimbingan tes Saya ikut dua Bimbingan tes Saya ikut dua Bayangin ya Bimbingan tes Yang terkenal di Bandung Yang bisa masuk ke Parahianan Saya ikut dua Karena saya pengen masuk Ke Parahianan Ya udah rajin Tiap pagi Berjadinya Baca Itu Ya Matematika Ngitung Fisika Ngitung Karena pengen masuk Parahianan Hasilnya apa Gak diterima Sedih gak Sedih Karena pengen masuk Situ Tapi gak diterima Akhirnya Udah Dari Saya ngomong sekolah lagi Teman saya Teman saya Itu papahnya Kevin Ya yang tadi Mimpin pujian Papahnya Kevin Itu Ahab Dia dengan Terus yang mendorong saya Eh musti kuliah Beli formulir Saya ikut gelombang yang kedua Terus saya belajar gak Tidak belajar Sumbangan RP 0 Karena saya gak Pakai sekolah disitu Tapi Tuhan Yang saya sembah Itu Tuhan yang punya rencana Yang benar Diterima Diterima loh Ya Diterima Di Maranata Diterima Di Waktu itu Di setiap Yang namanya Vidya Tama Itu diterima Parahyangan No Jadi ya Parahyangan Cita-cita saya Gak keterima Jadi saya bersyukur Semua diterima Di parahyangan Ya Saya gak diterima Sedih Tapi saya baru mengerti Sekarang Kenapa saya Setiap diterima Ketemu istri saya Jadi setiap Amin Jadi Gak ada yang sia Sia loh Gak ada yang sia Ada yang Amin Jadi kalau misalnya Doni gitu ya Anak-anak Harisma Misalnya melayani Di sini Gitu ya Kan temannya sempet Melayani Di seberang Menjauh Di sana Gitu ya Menjauh di Manto Bisa balik lagi Kesini Itu Tuhan pasti punya Rencana yang indah Amin Tuhan pasti punya Pakilan Buat kita semua Kenapa Karena saya Moga kiriman Tuhan Yang tadi saya dengar Dari Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Ruh Kudus Yang tinggal dalam hati saya Itu jadi rencana Jadi setiap pagi Kalau saya bangun Hidup dan mati Di kuasa Baru siapa suka Mengemakan Yang memakan buahnya Saya pasti lulus Saya pasti lulus Ternyata betul Diterima begitu gampang Tanpa Dites Gak belajar Diterima Uang sumbangan No rupiah Diterima Tapi ketika mau lulus Dijegal Ya Dijegal Sama dosen Jadi gak bisa lulus Satu semester Tapi saya dapat Rema itu Asal 18 Saya 20 Saya terus mengemakan Saya pasti lulus Saya pasti diterima Dan akhirnya Saya tidak perlu ceritakan Pertanjangan Saya ditolong Gitu ya Oleh seorang yang Tidak saya kenal Sekali lagi Tuhan bisa kirim Malaikat Tuhan bisa kirim Siapapun Orang orang Sekitar Kita Amin Beri kemuliaan Karena report Financenya kurang bagus Jadi ditolak Mau KPR Tidak bisa Tetapi Saya doakan Saya doakan Saya doakan Dan puji Tuhan Kalau kita mendengarkan Bagaimana Tuhan Menggerakkan seseorang Tuhan menggerakkan temannya Untuk boleh menolong rumah Membeli rumah ini Akhirnya Boleh Membeli rumah Cash Amin Luar biasa loh Tadinya harus KPR Tapi jadi cash Itu karena siapa? Karena doa Karena berdoa Jadi tidak ada yang mustahil Apa sih yang bikin kamu susah Pagi hari ini? Coba lihat kiri kanan Mukanya muka susah Muka bahagia Ya Muka susah Atau muka bahagia ya Nah firman Tuhan di mulutku Punya kuasa yang sama Jadi Kalau firman Yang tadi diberikan oleh Roh kudus yang tinggal dalam hati kita Itu direman Jadi pengurapan buat kita Ya Karena itu Matius 6 ayat 19 Berdoa demikian Bapak kami yang disurga Dikuduskan mamamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kenangmu Di bumi Seperti di sorga Dan berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Atakan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah bawa kami Kedalam pencobaan Tetapi bebas karena kami Daripada yang jahat Karena engkola yang punya Kerajaan kuasa dan kemuliaan Sampai selama namanya Amin Saya tetap mengingatkan Doa Bapak kami ini Doa yang paling Buat biasa Amin Bapak kami yang disurga Wah kalau ngebahas Bapak kami yang disurga aja Itu udah Panjang banget Satu seset Ya berarti Bapak yang memiliki Kerajaan sorga Siapa yang takut Hari-hari ini Jangan takut Jangan takut Karena kita memiliki Bapak kami yang ada Di dalam kerajaan sorga Dialah yang mempunyai Kerajaan sorga Di sorga itu Segala sesuatu ada Kalau kau berkata Tuhan aku pengen ini Tidak ada duitnya Berdoa Bapak kami yang disurga Dia tinggal disurga Dia memiliki Kerajaan sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah ke hendakmu Kerajaanmu Di bumi dan di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanannya Secukupnya Ya ini Kata-katanya indah Dan siang hari ini Doa orang yang benar Gila dengan yakin Didoakan sangat besar Kuasanya Jakobus 5.16 Namun bukan berarti Doa menjadi sebuah mantra Ingat ya Doa bukan mantra loh Bebagai orang percaya Doa tidak menjadikan Tuhan seperti mesin ATM Kalau kita masukin Kartu debit Pencet pinnya Lalu keluar duitnya No Untuk memenuhi semua kebutuhan kita Yesus sudah memberikan Petunjuk Dan etika Bagaimana kita harus berdoa Untuk dipahami Agar doa-doa kita dijawab Petunjuknya apa? Yang tadi Gitu ya Cari kehendaknya Alam Bapak Yang diskusi dengan Tuhan Yesus Lalu roh kudus Mendengarkan Dan roh kudus Akan menyampaikan Dalam hati kita Ya jadi Bukan mesin ATM Ingat Doa bukan mesin ATM Jadi kalau minta Apa saja Pasti dikabulkan Bukan Bukan aku alatin juga Yang digosok-gosok Gitu ya Keluar jin biru Gitu ya No Ya tetapi doa Sesuai dengan Tuhan Hari ini saya mau mengajarkan Beberapa petunjuk Dan etika Di dalam berdoa Supaya kita bisa menjangkau Dunia Yang pertama Tidak munafik Dan apabila kamu berdoa Janganlah berbelah Seperti orang yang munafik Mereka suka mengucapkan Doanya dengan berdiri Dalam rumah ibadat Dan dalam tikungan-tikungan Jalan raya Supaya mereka melihat orang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka Sudah mendapatkan Upahnya Jadi kalau benar Nggak usah munafik Nggak usah Waduh kelihatannya Kalau di jalan Berdoa Gitu ya Itu namanya munafik Dan Tuhan tidak suka Tuhan suka apa adanya Tuhan inilah Aku orang berdosa Atasi orang berdosa Ya ini kan ada dua Lagi berdoa Ada satu orang yang berdosa Dan dia berkata Aku Tuhan Tidak layak Aku ini orang yang berdosa Dan Tuhan dengar doanya Seperti itu Bukan yang munafik Yang mengatakan Kata-kata yang bagus Yang suka berdiri Berdiri di jalan Kayak imam No Ya Tuhan dengar kok Doa saya Doa adik-adik Didengar oleh Tuhan Amin Ya doa yang sebenarnya Tuhan dengar Ya nggak usah Bagus-bagus Kayak saya Atau kayak Pak Eris Doanya keren banget Pak Eris Ya Nggak usah keren-keren Yang penting Tuhan tolong Dan Tuhan tolong Ketika anak saya sakit Saya berdoa Tuhan tolong Dan Tuhan tolong Pasti Tuhan akan menolong Tapi kalau kita berdoa Untuk memuaskan Kauan langsung kita Ya Tuhan tidak akan tolong Ya Misalnya Tuhan Saya mau beli handphone iPhone Series yang ke-14 Sekarang Tau masalah Saya nggak tahu Ya 14 Dengan harganya Puluhan juta Misalnya gitu ya Tuhan tidak akan ingatkan Bahwa seperti itu Tapi kalau kita berdoa Tuhan Saya berdoa Supaya teman saya Di sekolah Itu mengenal Tuhan Siapa yang suka bersaksi Saya mau tanya Begini Selamat Sebulan ini Ada yang bersaksi Sama temannya Di sekolah Arisa Jonetan Siapa lagi Yang lain Ya bersaksi Itu kesempatan Kalau kita di sekolah Banyak teman Jadi ceritain Jangan ceritain apa Waduh kamu main game apa PUBG Legend Mobile Ya Game apa Saya cuma tahu Judulnya aja Legend Mobile PUBG Ragnarok Gitu ya Terus apalagi Saya nggak tahu Jadi bukan Seperti itu Tapi kita ceritakan Kalau ada selesai Mau kamu berdoa Kepada jumlah Simpel aja Mau kamu datang Ke gereja Ke Yud Jam setah 12 Yuk saya jemput Pakai motor Yuk saya jemput Pakai grab In driver Ya Nge Gitu ya Dijemput Untuk datang ke tempat ini Ya simpel Nggak munafik Apa adanya Amin Yang kedua Berikutnya Contoh Kemunafikan Dalam Berdoa Ingin dilihat orang Ingin mendapatkan Ujian Dari orang-orang Olesuwa itu Mereka berdoa Di tempat umum Supaya mudah Dilihat orang-orang Seharusnya Tuhan Menjadi tujuan Utama Namun bagi mereka Tujuan doanya adalah Pujian manusia Nah ini orang yang Doanya munafik Doanya seperti ini Sudah pasti mendapatkan Upah atau jawaban Yang tidak akan Dijawab doa-doanya Ya Jadi jangan seperti Para munafik Kedua Tidak mertele-tele Ya lagi Pada doa Menjadi Jangan akan Berkale-tele Seperti kebiasaan Orang yang tidak Mendengar alam Mereka menyakabah Karena banyaknya Kata-kata berdoa Yang ditabulkan Ya Jadi jangan berdoa Berkale-tele juga Gitu ya Anjang Tuhan Yesus Selama siang Menjadi Tuhan Saya mau berdoa ya Tuhan Saya mau berdoa Buat bahwa negara Kami Indonesia Tuhan Tuhan tolong ya Dari Sabah Sampai dengan Merauke Ada Pulau Semater Disitu Tuhan Ada Pulau Jawa Ada Pulau Kalimantan Ada Pulau Pulau Papua Ada Pulau Maluku Bali dan sekitarnya Tuhan Tuhan tolong ya Tuhan Kalau disini Di Bandung Hujan terus hari ini Dari pagi hingga malam Mungkin hujan terus Tuhan Kami berdoa Tuhan juga Kasian Tuhan Yang di Papua Yang kena gempa-gepa Tuhan Ya gimana Ada yang berdoanya Ya Enak ya Tuhan ada Pusing Dikuduk-dikuduk Gitu ya Nah simpel-simpel aja Tuhan tolong Intin saya Kalau mau hujan Berkat intin saya Apa yang sudah saya pelajari Guru belajar ya Bukan simsalabit Enggak belajar Terus Itu kan contoh saya aja Karena saya kan udah Makin-makin belajar Memang sukaranya Jadi saya gak belajar Sehingga apa yang ditanya Bagi saya Simpel Gitu pertanyaannya Tapi jangan dipiru Jangan bertere-tere Gitu ya Terus Bapak disurga Tidak membutuhkan Banyak kata-kata Yang tidak bermakna Tuhan lebih suka Komunikasi batin Tahap ini Terjadi komunikasi Dua arah Yang membangun Keintiman Keintiman Inilah yang akan Menggerakkan hati Tuhan Sehingga walaupun Kita tidak meminta Pun Tuhan sudah memberikan Apa yang kita butuhkan Ya Jadi kalau kita Berdoa Itu komunikasi Dua arah Siapa yang suka berdoa Boleh yang kata-kata Bukan doa Makan Ya Tagis, siang, malam No Tapi doa khusus Menyediakan waktu Bersama dengan Tuhan Berapa lama berdoa Siapa yang berdoa 5 menit Jujur ya Berdoa lebih dari 10 menit Oh ada Doa 30 menit Satu jam Belum ya Tapi kita bisa belajar Meningkatkan Dokter Pao Yonggi Chong Itu berdoa berapa Sambil 7 jam Wih Karena ya Kerjanya apa doa Ajar terus doa Ajar terus 7 jam 6 hari 7 jam Adik-adik pakai buat apa Mobile Legends PUBG Youtube TikTok Gitu ya Apalagi saya gak tau Yang jama sekarang Gitu ya Instagram Stories Reels Gitu ya Jadi apa yang dipakai Tapi Dokter Pao Yonggiungsa 7 jam berdoa Dan dia Berdoa saat 3 hari Pagi, siang, dan malam Dia berdoa Tetangga kita Berapa kali berdoa 5 kali Sembayang 5 kali Saya bertanya adik-adik Berapa kali berdoa Kalau berdoa Sama 5 menit 10 menit 15 menit Bagaimana kita bisa berkomunikasi Bagaimana saya bisa mengenal Adik-adik Tuhan bagaimana bisa mengenal Ya Jadi Kalau sering bergaul Sering berkomunikasi Kita akan mengenal Hatinya Tuhan Oh Tuhan maunya begini Dan percayalah Ketika berdoa Ini jadi remah buat kita Ya Harus jadi remah doa kita Yang terakhir Tidak meragukan Tuhan Jadi Janganlah kamu seperti mereka Karena Bapakmu mengatakan Apa yang kamu perlukan Sebelum kamu meminta Kepadamu Amin Percayalah adik-adik Jangan Kamu Seperti mereka Karena Bapakmu mengatakan Apa yang kamu perlukan Ya Tuhan tahu lo Apa yang saya lagi butuhkan Tuhan tahu lo Natan Apa yang Nata butuhkan Tuhan tahu Gak perlu ngomong papa Gak perlu ngomong sama mama Tapi engkau berdoa Dan Tuhan tahu Apa yang engkau butuhkan Amin Jangan Tuhan tahu Apa yang engkau butuhkan Kalau engkau sering berkomunikasi Dengan Tuhan Tidak meragukan Tuhan Ya Kita berdoa Mereka sadar Bahwa kita sudah Tidak sambung lagi Untuk mengatasi Masalah-masalah Yang kita hadapi Kadang-kadang ada masalah Yang tadi saya bilang Tidak bisa diatasi Dengan kekuatan kita Satu-satunya jalan itu Hanya dengan berdoa Masalah-masalah yang kita hadapi Kita perlu bantuan dari Tuhan Untuk menolong kita Namun dalam prakteknya Disadari atau tidak Seringkali kita berdoa Di dalam keraguan Mana mungkin Tuhan Ya Iruz Saya kasih contoh ya Ketika Ya Iruz Meninggal Saudara dari Manta dan Maria Tuhan Yesus Katakan apa Dalam Dia sengaja Katanya Menunda perjalanan Tiga hari Karena dia harus bertemu Dengan seorang Perempuan Yang mengalami Pendarahan Selama 12 tahun 12 tahun Pendarahan Tidak berhenti-henti Dan Tuhan Harus bertemu Di situ Jadi Ya Iruz Sudah mati Sudah tiga hari Sudah busuk Sudah bau Tapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Manta bilang Malah mungkin Tuhan Ada yang mustahil Bagi Tuhan Ada-ada yang Saya tanya Siang hari ini Ada Jawaban apa Tidak ada Amin Ya jawabannya Tidak ada Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Karena Tuhan Pasti Menolong kita Tuhan Pasti Akan menjawab Bawa kita Tepat pada Waktanya Dan setelah tiga hari Sudah busuk Tuhan panggil Jairus Keluar Keluar Jairusnya Bangun Pakai mumi Berjalan Macap-macap Ya Jadi tidak ada yang mustahil Tidak ada yang Mustahjak Kalau disini Sudah hari Saya akan Di tol Gitu ya Kesaksianya dokter Ini lebih seru Tapi saya Nggak mau ya dok Ya dokter Boom Saya kayak Minyak Serem Saya suatu hari Di tol Tiba-tiba Bunyi Bletok Gitu ya Di kata saya Keras banget Wah ada apa ya kata saya Jadi saya ke pinggir Saya turun ke pinggir Lupa Mobil masih jalan Ketutup Kejeprek Jadi si mobilnya Kekunci Gitu ya Sedangkan Mesti jalan Gitu ya Jadi Lupa Saya nggak tahu Kenapa itu bisa ke Sentralok semuanya Di tengah jalan tol Mayaminya Udah gitu Saya riset Bannya nggak apa-apa Ternyata Mungkin saya ngejab battle aja Gitu ya Nah sekarang Saya mau masuk Gimana Ya bising-bising Saya juga aduh Saya bilang Tuhan gimana Headphone di dalam mobil Sok Mau gimana Akhirnya Ya saya berdoa Tuhan Tolong saya Di dalam ketidakberdayaan Terus saya gimana Ya nggak diam aja Ya habis doa juga Sebenarnya jangan berdiam Tiba-tiba Tuhan datang Ulangan jadi dapat 10 Enggak Kau harus belajar Kau harus bekerja Kau harus bertindak Ya tidak bisa Segala sesuatu Jadi saya ke tengah jalan Tuhan tuh Ketengah jalan tol Lalu saya keguguh bayang Ya tolong Tolong SOS Ya lucu sih Ceritanya Saya juga kalau Ngebayangnya Bodotan Tapi akhirnya berhenti Seorang ibu Kenapa pak Katanya Ya ini Saya kejebak Ini kunci mobilnya Ini boleh minta tolong Nggak Inilah saya Cari penggaris Atau apa ya Si ibunya Atau teleponin deh Saya ke itu Ke apa sih Yang bintang Marga 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 Tom Gitu nya Tolongin deh Oh si ibunya teh Bodor deh Pak ini handphone saya Udah lobe Tiut Tiut Kasih liat ke saya Gitu Ya ampun Jadi tidak berhasil Tapi tolong deh Bo Nanti kalau ibu Di pintu keluar Jangan lupa ya Kasih tau Sama aja Sama warga Ada sebuah mobil Yang terkunci Di tangan jalan Lewat Mobil yang ke satu Saya ibu boy-poboy lagi Halo Halo Saya bilang Halo Datang lagi Gitu ya Sama orang Bapak-bapak Kenapa Ya ini Saya kejebak Gitu ya Terus dia sih Baik Dia turun Gitu ya Dia coba Dia congket-congket Nggak berhasil Aduh pusingnya nih Gimana Kayaknya pesti tidak Ya Pak Ini gimana Mobilnya jalan Gitu ya Saya bilang Gak usah nih Pak Pakai penggalis aja Nggak ada lagi ya Yaudah deh Kata saya Bapak Boleh melanjutkan Perjalanan Tolong Supaya nanti dipanggil Jasa warga Karena Udah jam setiap Udah gelap Disitu Dan akhirnya Tidak berapa lupa Jasa warga datang Jasa warga itu Nggak bisa apa-apa Mereka tidak bisa apa-apa Gimana Saya bilang Pak Udah Kasih saya penggaris aja Kata saya Ya Dan Dikasih penggaris Terus Sama saya Dikotok-kotok Dikotok-kotok Dalam nama Yesus Kebuka Eh kebuka Ya Tuhan itu aja Ayo Jadi Simpel-simpel aja Gitu ya Jadi Tuhan itu pasti Pertolongan Nggak 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 Muluk-muluk Gitu ya Simpel-simpel aja Gitu ya Satu hari ke airport juga Lupa ya Check-in Happy Gitu ya Bawa anak-anak semua Saya udah boarding nih Sama anak-anak Kopernya tinggal Lupa Terus saya bilang Kopernya apa Ketinggalan Gitu di luar Aduh Ya terus Akhirnya saya berdoa Tuhan tolong Supaya kopernya Nggak ada yang ngambil Ya Kalau nggak gimana tuh Ada di situ semua Dan ternyata Si kopernya utuh Ya Dia tinggal di situ Seorang diri Ya Si kopernya Tengah seorang Jadi di situ Ya jadi Nggak ada yang mau tanya Doa harusnya merupakan Kesadaran bahwa kita punya Allah Amin Jadi kalau Adik-adik lagi dalam Pergumulan Percayalah Doa harusnya merupakan Kesadaran kita Bahwa kita punya Allah yang mampu Dan bersedia Menolong kita Dia sayang sama anaknya Yang penting Apa yang tadi Doanya jangan asal doa Gitu ya Tuhan Saya lapen Pengen makan Ditraktir ya Setelah pulang dari sini Pengen makan Mie pocok Baru kalian makan Baso tangku Gitu ya Tidak akan dimengarkan Tapi kalau kita berdua Sesuai dengan Pirman Tuhan Nah saya di praktek Yang terakhir Pirman Tuhannya sudah selesai Jadi yang pertama Jangan munafik Yang kedua Jangan bertale-tale Dan yang ketiga Bapak Ibu harus ada Yang tadi ya Bahwa Tuhan Sanggup Memberikan pertolongan Buat kita ya Tidak meragukan Tuhan Nah kita mau praktek Minggu lalu Kita buka matilis ya Kalau tidak selesai Matilis pasal Lima Saya tidak tahu Ininya Visi dari Yun Apa Tapi saya mau bagikan Yang minggu lalu Yang dokter Rony bagikan Kamu adalah Garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah Ya dihasilkan Tidak ada lagi gunanya Selain kamu dibuang Dari Jadi ambil Kata kuncinya Yang satu Kuita kuncinya Garam Ya Jadi Nanti bagi berdiri ya Kelompok saya yang sebelah kiri Jadi garam Saya doain satu Semua lain Ya ini kan Mula doa Bumpan gitu ya Kalian mengundang saya Ya saya harus Terapekin gitu ya Jadi kalian berdoa Tuhan Kamu sudah jadi garam belum Kamu sudah jadi garam belum Kalau katanya disini Garam tidak asin Akan diincak-incak oleh orang Jadi doakan disini Jadi garam Tuhan tolong Supaya Ken-ken tetap asin Ya bukan Dijilah jadi asin Gitu ya Tapi tetap jadi garam Garam yang mengasinkan Egi juga Jadi bukan Garam Yang tawar Tapi garam yang Asin Gitu ya Jadi kalau orang melihat Egi Aduh Egi itu beneranlah Tuhan Dia cinta Tuhan Ya ini yang sebelah sini Yang sebelah sini disini dikatakan Kamu adalah terang Ya Jadi kamu berdua Di kelompok ini Kamu adalah terang Kalau terang Kelihatan gak? Kelihatan Melisya gitu ya Kelihatan Aduh terang Bukan terang Karena ini ya Seperti saya Erosi Bukan Ya tetapi terang Karena hidup kita memang terang Tidak ada yang disembunyikan Gitu jadi Berdoa lah Supaya Tuhan saya jadi terang Dimanapun saya berada Saya jadi terang Saya jadi solusi Gitu ya Jadi kalau ada teman-teman di sekolah Sharing sama Yohanes Buah sebelah Sama guru itu Ya Kayaknya Bob Kayak ngertinya Bahasa itu ya Ini bahasa sehari-hari Ini Tika sebelah Kayak ditonjoks ya Jangan dikasih sama Omen Ya itu contoh aja gitu ya Jangan ditiru ya Itu bukan sesuatu Yang baik gitu ya Nah kita harus jadi garam Ketika saya ada Udah lah kamu jangan marah-marah deh Sama guru itu Ya mungkin dia lagi betuk Lagi betek Mungkin di rumahnya lagi ada yang sakit Yuk kita berdoa kepada Tuhan Nah gitu Jangan kalian komporin gitu Itu contoh aja ya Supaya Supaya Adik-adik Pertama Kisisi ini kapal dataran Gitu ya Dunia Pertama yang di atas itu Tidak mungkin Dan yang terakhir Haji Paul Tidak menyalankan Pelita Di bawah Genta Ya Jadi Yang di atas Doakan Jadi pelita Yang di atas itu Doa Eh kamu tuh pelita loh Kamu tuh pelita Pelita Tapi harus ada minyaknya Kalau gak ada minyak Seperti lima orang Gadis yang bodoh Gitu ya Ketika Tuhan Yesus Datang yang kedua kali Eh pelitanya udah mati Ya kalian itu pelita Jadi Dimana pun kita berada Kita akan menjadi pelita Amin Yuk bangkit berdiri yuk Praktek sebentar Lima menit aja Boleh Bikin lingkaran Boleh Terserah Udah aja Dua-dua Biar gampang ya Dua orang-dua orang Laki dengan laki Perempuan dengan perempuan Dua-dua Kalau gak ada Tiga boleh Tiga Di atas juga Yang sebelah sini apa tadi Jadi apa Ya sudah sini Dan ke atas Alhamdulillah ya Tiga boleh Tiga boleh Tiga boleh Tiga boleh